Intro Nah Salta udah jadi, Anwar udah jadi Ayah Muri, lu harus konsumtif sama kita Apa? Konsum? Konsum? Apa namanya? Subject Objective 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 Oke ya, aku pertama mau coba punya Anwar Iya Ini namanya apa? Spaghetti apa? Spaghetti Hura Hara Oh banyak yang tau Hura nih Tuh dia sangat oily tuh Shiny lah kadimbrek Yalah gue ya, Shiny lah kadimbrek Dari teksturnya manginya itu semua He he he, pokoknya tekstur kayak hidup Tekstur tuh kalo udah dimakan Dicici Sef nih he, sef yang ngomong Gue kan sef sepuluh Ini cenderung ke kejunya lebih kenceng ya Minya itu masih kayak semok gitu kayak Anak rawan masih sekel Masih sekel Masih sekel mie-nya Jadi ini rasanya antara perawan pengen buru-buru Kawin? Iya Jadi ini ada asin-asinnya Ini bener, ini selera Indonesia Best Oke best Berarti yang ini citarasa sentara Terus ini ada dagingnya juga berpadu menjadi satu ya Apaan sih kayak lagu? Tuh nih, ini dari tekstur mie-nya Ini sangat cantik ya Kayak lagunya Sibad ya Yang mana? Emang lagi manja Hahaha Dua kali dua kali Manja manja Hahaha Nah aku coba ya Mau makannya ibar-baru ngomong dulu ya Tukang obat lu Apa ya? Kelologan lilit lu Ini rasanya Italiano banget. Oh iya. Ini berpadu ya ibaratnya mie itu kayak marimar. Marimar. Auw. Ini rasanya tuh seksi. Jadi antara jamur, daging, sama mie nya itu ya melemur. Lu bikin timah besi. Udah dia mie enak ya. Rasanya itu sama. Cuman ini lebih ke Indonesia. Ini Italiano banget. Italiano. Italiano. Bagus, penasaran kita makan salsa coba. Salsa bener, enak. Masaran gue. Sama, pokoknya enak ya. Nah, sambil makan. Kita mau lihat beberapa artikel. Kuliah di luar negeri, anak Italia diminta ngirit. Emang ngirit. Ngirit, itu ngiritnya seberapa? Katanya 10 juta sebulan. Emang iya? 10 juta di London itu udah murah banget. 10 juta. Karena aku kan gak ada uang makan kan. Karena makan dari sekolah. Oh, di sekolah kasih makan? Gak dapet. Jadi kayak apa yang dibikin dari sekolah ya dibawa pulang buat makan. Oh, jadi irit ya. Tapi itu kamu kesiksa gak sih di luar negeri kasih 10 juta sebulan apa? Ini suruh merih begitu. Enggak sih, aku survive-survive aja. Happy LD ya? Happy ending ya. Kalo boleh tau disana kalo makan, paling makan berapa sih? Kalo yang siap saji gitu paling-paling 10 pound. 10 pound sekitar? 200 ribu. Sekali makan? Kurang lebih 200 ribu. 200 ribu. Makan satu kali? Sebulan 6 juta dong ya. Tapi yang salsa disana masih bisa nabung gak, Sal? Masih masih bisa. Karena aku jarang jajan terus jarang belanja juga sih. Wow! Nah ada 3 lagi nih. Kuliah di luar negeri, anak Isdalia ingin kerja di Viva. Lah lu gimana? Tau gak sih? Sekretary Generalnya Indonesian Football Association. Itu perempuan loh. Serius? Iya. Dia kalo gak salah dia juga sekolah dulu. Jadi Viva punya university gitu. Kalo gak salah dia sekolah disitu. Lah kenapa tiba-tiba pengen ke situ? Bukannya ke jadi chef di hotel? Jadi dulu aku dari awal kuliah. Iya makasih. Dari awal kuliah itu memang ngambilnya mengarahnya ke sports marketing kan. Terus capek kuliah. Berhenti kuliahnya? Jadi berhenti. Akhirnya ngambil chef. Bagasan gak mau susah anak artis. Eh tapi kan ngomong-ngomong jadi chef gak mau buka itu restoran atau buka sekolah chef itu? Pengen, pengen buka restoran. Cuma kan nabung dulu kan. Bener. Kalian lagi mau nabung, aku pengen buka kayak kelas masak yang tapi cuma berapa orang doang. Kayak 5 orang. Buking kelas. Iya, buking kelas doang yang kayak cuma satu menu. Atau paling banyak kan kayak dua menu gitu kan. Kalau kita kayak ke tempat-tempat yang ada kelas gitu. Abis itu pengen buka kayak apa sih? Kayak food stall. Food stall apaan? Kalau di buzzer-buzzer kan suka ada makanan. Oh partying yang started fruit. Straight fruit ya. Iya gitu ya. Makanan-makanan kayak enok gitu. Nah ini ada komen poneti nih. Dari didot katanya. Apa cuma gue ngerasa ya anak is dalia kok mukanya Indo-Indo Thailand gitu mukanya. Kapun cap. Aku kalau di sana, kalau ngomong. Mukanya kayak Mengo Shikira sama. Heheheheh. Kata di Thailand ya. Bagaimana tanggapan kamu? Kalau tinggal di luar negeri, kan aku mukanya memang Asia kan. Jadi waktu dulu aku sekolah SMA di US. Itu aku kalau gak dikira orang Filipina, orang Latin, orang Thailand, orang Vietnam. Boyennya enak. Gak boyen. Gue dibilang orang hari. Udah nih followers ya. Kita mau lebih tau lagi nih. Nanti kita ada segmen bakwar. Tempul tuh. Penasaran kan? Iya kan? Nah penasaran. Nah dan gimana? Tetap diku artis juga artik. Asik art follow aja.